Pura Gria Sakti Manuabe Pura Gria Sakti Manuabe terletak di Desa Pakraman Manuabe, Desa Kendran, Tegalalang, Gianyar Pura ini diempon tujuh banjar adat, yakni banjar pande, tangkas, tengah, triwangsa, gunaksa, pinjul, dan banjar dukuh Meskipun Pura Gria Sakti Manuabe merupakan Pura Kawitan bagi trah Manuabe Namun kini status Pura tersebut merupakan Pura Kayangan Jagad Konon, dahulu Pura tersebut merupakan Pura Gria atau tempat tinggal seorang peranda sakti yang bergelar Prande Ketoteler Prande Ketoteler merupakan keturunan ide Prande Sakti Wawurau Dangyang Nerarte Yang mewarisi seluruh kemampuan spiritual sang ayah Namun karena sebab tertentu, kaum Ramana meninggalkan gerianya Yang lama-kelamaan oleh warga bekas geria itu diberi nama Pura Sakti Manuabe Hal itu juga dikuatkan oleh pernyataan Sekretaris Desa Kendran Dalam lontar Dwi Jendro Tatwa disebutkan Prande Ketot Buruan atau yang disebut juga Prande Ketoteler Merupakan keturunan langsung dari Dangyang Dwi Jendro Prande Ketoteler merupakan putra dari seorang Brahmana bernama Brahmana Diler Prande Ketoteler sendiri memiliki nama asli Brahmana Nyoman Buruan Dalam lontar tersebut disebutkan bahwa Prande Ketoteler juga merupakan sesunan atau nenek moyang dari trah Brahmana Manuabe Dikisahkan dahulu masyarakat sekitar sempat mengalami gering atau wabah penyakit Tak hanya terkena wabah penyakit, bahkan wilayah sekitar sering mengalami gagal panen dan kekeringan dalam waktu yang lama Merasa sangat menderita, masyarakat mengadu kepada Raja Bali saat itu Prande Ketoteler yang ketika itu juga diangkat sebagai Bagawanta Akhirnya diutus untuk membantu masyarakat di desa Pakraman Manuabe Dikatakannya ketika itu ia tak datang sendiri Melainkan bersama Igede Bawa dan anaknya Iketot Tangsuk Berbagai upaya mereka tempuh Ida Batara Sakti Manuabe mencoba menyembuhkan wabah yang menimpa masyarakat Salah satunya adalah bersama-sama melakukan pemujaan terhadap Ida Sang Yang Lidi Agar masyarakat Manuabe terhindar dari segala bencana dan gangguan roh jahat, pungsamar, serta buta demit yang mengganggu pada saat itu Atas usahanya pada saat itu juga berkat kesatiannya Maka segala bencana bisa diatasi Prande Ketoteler yang juga kerap dijuluki Ida Batara Sakti Manuabe Terus berupaya mengatasi masalah hingga tuntas Banyak orang sakit bisa sembuh tanpa obat Karena itu beliau sangat dihormati dan dipuji oleh masyarakat dan dijuluki Batara Sakti Masyarakat Manuabe akhirnya memohon agar beliau bersedia menetap dan tinggal di desa Manuabe Untuk menjaga dan menyelamatkan desa Manuabe Kalian Dinas Banjar Tangkas ikut dana menambahkan Pura Gria Sakti Manuabe juga merupakan tempat terakhir Ida Batara Sakti Manuabe meninggal atau mencapai moksa Umumnya setiap karya-karya panca yangnya besar di Bali selalu dipuput seorang sulinggi Namun hal ini menjadi pengecualian di Pura Gria Sakti Manuabe Tak ada seorang sulinggi pun yang berani memuput karya di Pura ini Beberapa tahun lalu, warga desa Manuabe mengelar upacara besar di Pura ini Sulinggi yang juga tokoh Dharma Wacana, Ida Pedanda Gedema di Gunung Bertindak selaku Jayamana Karya Tapi Ida Pedanda dari Gria Gede Kemenuh Purnawati, Gianyar ini tidak berani muput karya Media ini berusaha menggali keterangan warga sekitar Tentang pengalaman-pengalaman mistis yang mereka alami di sekitar Pura Sebagian besar mengaku tidak pernah mengalami hal-hal aneh Apalagi melihat penampakan makhluk gaib Menanggapi hal tersebut, Agus Purnawan menilai wajar Sebab ia yakin tempat ini terlalu suci untuk cerita-cerita semacam ini Pemedek yang nanggil juga umumnya sebatas mengucapkan terima kasih kepada Ida Susunan Di Pura Gria Sakti Manuabe terdiri dari tiga bagian mandala Di mandala luar terdapat sebuah wantilan yang cukup besar Biasanya digunakan sebagai tempat pesamuan atau tempat melakukan persiapan ketika piodalan Tak jauh dari wantilan terdapat pelinggih kecil dengan patung macan di tengahnya Suasananya cukup teduh karena dinaungi pohon cempaka berusia ratusan tahun Di pelataran mandala utama terdapat beberapa pelinggih Yakni pelinggih patmasana, gedong, pawedan, palinggih ide batara ratu gede, piasan ageng, bali penyucian, palinggih tetekan, bali pesedekan, dan panek tegan Setiap mandala tertata sangat rapi berbentuk terasering Pemandangan ini sangat memanjakan mata pemedek dan menambah kesan betapa kuatnya taksu yang memancar di Pura Gria Sakti Manuabe Setiap Selasa Kliwan, Medan Sia atau 10 hari setelah Hari Raya Kuningan Pura Gria Sakti Manuabe pasti dipadati ribuan orang Tak hanya mereka dari keturunan Manuabe atau warga sekitar saja yang datang Tapi pemedek dari seluruh Bali datang untuk melaksanakan persembahyangan Piaudalan di Pura Gria Sakti Manuabe digelar tiap anggara kasih Medan Sia atau 6 bulan sekali dalam penanggalan Bali Meped hingga puluhan kilometer menjadi keunikan tersendiri setiap tahunnya Ketika Piaudalan, biasanya ada tradisi mengambil air suci di Pura Demukeling Semua pertima serta pusaka serta gebogan-gebogan tinggi dibawa dengan beriringan dan berjalan kaki dari Pura Gria Sakti Manuabe menuju Pura Demukeling Tradisi itu harus dilakukan setiap tahun Keunikan lain yang tak kalah menarik yakni tidak terdapat Gria Satupun di desa adat Manuabe Sehingga desa ini tidak memiliki sulinggi Menurut Agus Purnawan, orang berkasta Brahmana tidak berani bermukim di desa Manuabe Jangankan ide pedando Brahmana yang masih walaka saja, yang masih bernama ide bagus dan ide ayu tidak berkenan tinggal di wilayah Manuabe Demikian rangkuman keunikan Pura Gria Sakti Manuabe Semoga bermanfaat menambah wawasan umat sedarma Semoga selalu dalam lindungan ide sang yang widiwasa Terima kasih telah menonton!